Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel tutorial Seterhana tips dan trik Saya sarankan videonya jangan di skip Biar kalian tidak gagal paham dan tidak salah Eksekusi, oke? Oke sempat, seterhana di tutorial kali ini Ada satu buah handphone bermerek Infinix Dengan kondisi resta-resta Di logo atau stuck di logo Ataupun botlob Nah, pasti dari sebagian kamu Ada yang berpikir ini rusak apa sih? Apakah ini rusak bagian software? Apakah ini rusak bagian hardware? Nah, untuk penyakit seperti ini Kamu tidak bisa menebak-nebak Ini penyakitnya A atau B Nah, saya sarankan Kamu cek terlebih dahulu Nah, untuk itu mari kita lanjut ke pengecekan Langkah awal pengecekan Kita charger seperti biasa Seperti ini Di charger sampai maksimal 5 menit Nah, kita tunggu proses charger-nya ini sampai 5 menit Jika ada perubahan Kita ucapkan Alhamdulillah Dan jika tidak ada perubahan Kita lanjut ke pembongkaran Nah, setelah 5 menit Handphone-nya masih stuck di logo Alias resta-resta Nah, langkah selanjutnya Kita bongkar bagian handphone-nya Kita pratelli semua bagian handphone-nya Backdoor, baut Dan juga semuanya Sampai benar-benar terkelupas mesinnya Dari frame-nya Nah, disini semuanya sudah terbongkar Tinggal baut yang di mesin Yang belum dicopot Copot juga baut yang di bagian mesinnya Nah, setelah itu Kita angkat mesinnya seperti ini Nah, disini handphone-nya masih hidup Alias masih resta-resta di logo Nah, awas kamu Kalau mencongkel bagian sini Harap pelan-pelan dan hati-hati ya Nah, disini Kondisi mesin dan si flexible on-op Kita renggangkan Biasanya flexible on-op-nya yang konslet ya Ini bagian flexible on-op yang konslet biasanya Nah, kita coba renggangkan seperti ini Kalau direnggangkan seperti ini normal Berarti fix rusaknya di flexible on-op Tapi, kalau direnggangkan masih tetap resta-resta Berarti tombol on-op-nya tidak bermasalah Alias masih normal Nah, setelah itu Kita coba lepaskan baterainya ya Kita akan coba sambungkan bagian fuse-nya Nah, saya ingat sekali lagi Jangan dulu kamu install ulang ya Sebelum proses pengecekan Nah, setelah dicobot baterainya Biasa kita lepaskan pelindung-pelindung Yang ada di baterainya seperti ini Kita lepaskan Lalu kita siapkan solder dan juga Timah dan juga kabelnya ya Nah, jika kamu tidak mempunyai solder Ataupun tidak punya perlengkapan lain Kamu bisa bawa ke teknis terdekat dan terpercaya Nah, yang tadi itu Yang tadi saya tunjukkan Itu namanya fuse yang nanti akan kita sambung ya Nah, ini dari ujung ke ujung Kita kasih pluk atau pelunak timah Setelah itu Kamu solder di bagian kiri dan kanan ya Supaya timahnya lunak Nah, diperhatikan seperti ini ya Ini adalah fuse yang akan kita sambung Jangan kamu terlalu keras takutnya fuse-nya copot Oke, siapkan timahnya lagi Ini tadi kurang mateng ya Atau kurang pas untuk timah-timahnya Nah, setelah sudah pas Kamu siapkan kabel jumper ya Atau kawat jumper Seperti ini Kamu solder di bagian 1 dan di bagian 2 Atau dari ujung 1 ke ujung yang lainnya Seperti ini Oke, pemasangannya sudah selesai Kita tutup dengan rapi Kalau tidak ada tutupnya Bisa kalian tutup menggunakan lakban Lanjut kita pengetesan lagi ya Oke, kita pasang Lalu kita tekan on off-nya Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim Biarlah hasilnya lebih sempurna Oke, bismillahirrahmanirrahim Semoga ini hasil yang terbaik Dari pekerjaan kita Kita tunggu beberapa menit ya Karena untuk Infinix ini Loadingnya cukup lumayan lama Mungkin akan saya percepat videonya Sepertinya ini berhasil ya sobat ya Tapi jangan dulu senang Kalau belum masuk ke menu ya Kita tunggu dulu Wah, mantap ya Alhamdulillahirrahim Pekerjaan kita diberikan kemudahan Nah, saya ingatkan sekali lagi Jangan dulu kalian install ya Tapi kamu cek dulu perlahan 1 demi 1 Oke, sobat sederhana Mungkin ini saja tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan subscribe Dan share kepada teman-teman kalian Jika membantu Oke Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih.